Karena saya gak merasa generasi X sih, saya merasa saya generasi milenial gitu. Pertama mungkin karena pekerjaan ya, jurnalis harus up to date dengan banyak informasi dan sekarang cara paling mudah, gampang, murah untuk dapat informasi ya tentunya lewat teknologi. Dan saya sebetulnya kenal teknologi juga ketika, sudah sejak lama ya, saya berusaha mengingat-ingat kapan ya. Saya pertama kali pakai email itu terus saya ingat-ingat kayaknya itu waktu saya di SMP kelas 3. SMP kelas 3 terus, dan saya kan pernah dapat kesempatan untuk ikut pertukaran pelajar di Amerika. Jadi umur saya 16 tahun, saya ke Amerika dan disana tuh juga, jadi saya mulai belajar kenal internet tuh disana, email-email disana. Keluar berapa email? Dari kebanyakan orang di Indonesia iya, karena kesempatan setahun tinggal di Amerika dan disana sudah lebih advance gitu penggunaan internetnya. Saya masih inget-inget gak sih dulu kita yang pakai modem tuh yang bunyi, gitu kan, yang kalau nyambungnya bunyi gitu. Itu tuh kayak musik terindah yang pernah bisa didengar, saya ingat tuh jaman-jaman dulu modem masih harus usaha untuk nyambung. Jadi memang pertama, karena kesempatan untuk bisa menikmati teknologi, Alhamdulillah bisa saya dapatkan. Dan kedua, karena memang pekerjaan saya mengharuskan saya untuk up to date dengan berbagai informasi dan teknologi. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan itu. Karena saya gak merasa generasi X sih, saya merasa saya generasi milenial gitu. Dan menurut saya sesungguhnya batasan umur itu tidak kaku, lebih ke bagaimana behaviornya terhadap teknologi. Jadi itu hanya salah satu standar atau salah satu kategori. Tapi bagaimana perilakunya, bagaimana habitnya, bagaimana ketergantungannya, bagaimana mereka merespon terhadap teknologi, Jadi menurut saya itu definisi yang lebih cocok untuk bisa menggambarkan masing-masing generasi gitu. Jadi kalau rasanya sih saya masih masuk generasi yang, generasi milenial gitu. Yang memang haus, up to date, terbiasa, melek digitalnya lebih tinggi, lebih berhati-hati. Mungkin juga karena profesi atau pekerjaan, saya melihat generasi X tuh terkadang mereka lebih mudah terperdaya. Kalau kita perhatikan, orang-orang tua kita tuh lebih mudah terperdaya dengan informasi-informasi yang beredar lewat sosial media atau lewat digital. Karena frame of mindnya, semua informasi yang sampai, itu pasti verified, valid. Karena terbiasa mendapatkan informasi lewat media mainstream, lewat koran, lewat internet. Jadi bahkan ada beberapa, ya saya dapat lewat WA nih. Seolah-olah WA tuh sudah pasti benar gitu. Jadi frame of mindnya adalah setiap informasi itu melalui proses check dan recheck yang sangat ketat, yang biasa memang dilakukan oleh tradisional media. Dan memang itu tipikal generasi X secara umum. Mungkin karena pekerjaan, profesi, kebiasaan, kesempatan, memungkinkan saya untuk mendapatkan informasi dan memilah-milah informasi secara lebih teliti. Dan menurut saya itu memang menjadi, apa namanya, trademark dari generasi milenial atau generasi Y yang jauh lebih savvy dalam menggunakan teknologi. Kalau kita bicara generasi Z, malah lebih lain lagi. Mereka sudah lahir dengan teknologi. Jadi speednya, kecepatannya, bagaimana cara mereka bereaksi dan sebagainya, itu sesuatu yang lain lagi. Saya nggak setuju. Beberapa kali konten yang kami tampilkan gitu ya, lewat catatan Najwa, lewat konten-konten yang lain, itu konten yang dalam tanda putih bisa dianggap berat, tapi tetap mendapatkan respon kok dari mereka. Dan jadi, bahwa tentunya ada kecenderungan untuk suka hal-hal yang ringan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang dianggap bisa mengisi kejenuhan dan sebagainya, itu iya. Tapi ya, lagi-lagi tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya sih, storytelling-nya seperti apa. Menurut saya generasi Z sekarang, sama halnya seperti anak remaja yang tidak mau diberitahu. Jadi, ini yang penting bukan. Jadi, harus menjadikan mereka bagian dari cerita. Jadi, ketika menyampaikan sesuatu, mereka bukan hanya sebagai objek yang diberitahu, seperti halnya guru memberitahu murid atau dosen yang mencekoki mahasiswanya dengan teori-teori, tetapi harus menjadikan mereka bagian dari cerita. Apakah itu kemudian dari teknik pengambilan gambar, atau kemudian dari cara bertutur, atau menyampaikan topik dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan untuk mereka, sehingga mereka merasa ini adalah bagian penting dari diri saya juga. Jadi, ada berbagai teknik, tetapi kuncinya adalah tidak memberitahu, tapi menceritakan dan menjadikan mereka bagian dari cerita. Itu lagi-lagi akhirnya tergantung pada bagaimana kita mengemas dan kreativitas untuk menyampaikan satu ide. Menurut saya lebih kependekatan cara menyampaikannya sih. Kalau idenya kemudian, saya merasa generasi Z begitu ya, itu bahkan mereka akan sangat hati-hati menerima informasi, dan kalau mereka sudah tertarik pada satu hal, mereka akan berusaha keras untuk menambah informasi tentang hal yang mereka rasa, yang mereka temukan menarik gitu. Jadi, kalau kita kasih satu fakta atau satu hal baru, mereka dengan cepat akan bisa googling atau mencari ke website-website lain. Jadi, kuncinya adalah menyampaikan hal yang menurut kita penting menarik dengan bahasa mereka. Karena kalau mereka sudah tertarik, berbagai motivasinya itu menjadi lebih kuat, mereka menjadi lebih terampil untuk menggali hal-hal lain yang belum pernah mereka dapatkan, mereka akan menjadi semakin imersed terhadap isunya. Jadi, lagi-lagi kuncinya menurut saya ya, golden rule of journalism, bagaimana menyampaikan hal yang penting menjadi menarik, sehingga itu juga menjadi penting untuk si konsumsi, untuk yang mengkonsumsi berita dalam hal ini, untuk generasi Z atau generasi millennial, kalau misalnya kita mau mentarget audience tertentu. Sebetulnya, mengikuti sebagian besar user yang sekarang ada di YouTube. Jadi, 17 sampai 35 itu yang paling besar. Tapi kan sesungguhnya kan memang itu audience terbesar di YouTube pun sekarang itu. Jadi, mengikuti itu 17 sampai 35. Kalau di Instagram, bahkan bisa lebih muda. Di Facebook ada keturunannya lebih tua. Tapi rata-rata memang 17 sampai 35. Dengan kantong yang paling besar, justru sampai usia 24. Jadi, memang dede-dede sih. Dan itu pun kemudian terbukti ketika saya melakukan banyak kegiatan offline. Ketika Mata Najwa on stage, ketika narasi roco, itu yang datang SMA, kuliah tentunya paling banyak karena di kampus, tapi SMA, bahkan SMP. Jadi, memang banyak dede-dede yang unyu-unyu. Saya selalu senang setiap kali ada diskursus membahas tentang topik yang saya angkat. Karena menurut saya justru itu yang kita inginkan kan, diskursus yang berkembang. Pro dan kontra, apalagi kalau bicara soal politik, itu hal yang sangat wajar dan sangat biasa. Dan saya selalu senang kalau itu menjadi pembahasan, karena artinya isu yang saya pilih untuk diangkat, itu memang isu yang menjadikan concern banyak orang. Dan, apa namanya, dan seringkali itu justru menambah bekal kita untuk membuat topik yang berikutnya. terutama di seringkali kemudian kita mengangkat satu isu, memperdalamnya dengan isu yang lain, masukan-masukan itu ribuan komentar di setiap Instagram post Mata Najwa atau saya, itu kerap kali kemudian jadi bahan kita. Saya selalu baca karena rugi. kapan lagi kesempatan untuk kita nggak usah bikin FGD gitu, nggak usah ribut bikin survei, 100 juta, 200 juta keluar untuk bikin survei apa tanggapan orang. Walaupun kemudian memang kita harus membacanya dengan lebih hati-hati. Tapi, komentar-komentar itu selalu jadi masukan yang sangat berarti untuk saya pribadi dan juga untuk tim ketika kita memutuskan mengangkat topik tertentu atau mengemas isu tertentu dengan cara yang seperti apa. Menurut saya, karena yang akan menentukan sesungguhnya bagaimana kita ke depan itu konten yang kita hasilkan sih dan bagaimana reaksi kita terhadap konten itu. Yang menjadi kunci sebetulnya untuk para pembuat konten itu tiga yang saya pelajari dalam kurun waktu enam bulan ini. konten, kolaborasi, dan komunitas. Bagaimana kemudian tiga hal atau unsur utama itu sudah harus menjadi, itu ekosistem yang harus kita miliki gitu. Bagaimana konten itu kita kolaborasikan dengan berbagai pihak dan bagaimana kemudian kita memiliki komunitas yang akan bisa menganforce values yang kita tanamkan lewat konten. dan kesempatan untuk bisa berbagi itu dalam satu ajang saling belajar satu sama lain. Satu hal yang menurut saya menarik yang saya temukan di dunia digital adalah kalau di televisi kecenderungannya kompetisi di digital itu kolaborasi. Dan itu betul-betul saya rasakan ketika saya pertama terjun di dunia digital. Diajak untuk bikin konten sama-sama, berbagi support, berbagi konten, dan sebagainya. Jadi kolaborasi itu menjadi kunci utama di dunia digital dan saya rasa itu memang kunci utama untuk kita maju ke depan sebagai bangsa sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita memilih dan memilah informasi. Semakin banyak informasi yang ada, semakin sulit dan tantangannya buat kita membedakan mana konten yang bagus, mana yang sampah, mana yang virus dusta, kebohongan, yang hanya akan menggerogoti dan membuat, ya menggerogoti dan mana virus-virus yang justru harus kita multifikasi. Jadi kesempatan untuk berkumpul, menyatukan tekad, belajar satu sama lain, berkolaborasi, membagi ini dalam satu ajang yang utuh begitu, itu kesempatan yang istimewa sih menurut saya. Terima kasih telah menonton!